di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan renungan firman Tuhan pada malam hari ini dengan satu judul perlambang roh kudus yaitu embun perlambang roh kudus yaitu embun Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan di dalam Alkitab kita mengetahui roh Tuhan, roh kudus Tuhan menyampaikan beberapa hal yang kita kenal di dalam kehidupan kita untuk kita bisa memahami sifat-sifat daripada Tuhan, untuk kita bisa memahami sifat-sifat daripada roh kudus apa yang dikerjakan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita dan kita mungkin mengenal merpati, lalu kemudian hujan lalu kemudian sungai itu dipakai oleh Tuhan untuk melambangkan menjadi sebuah perlambang mengenai dirinya, mengenai rohnya roh kudus memberikan kepada kita pemahaman mengenai apa yang dikerjakan oleh Tuhan dan kalau kita sama-sama melihat di dalam Alkitab ada satu yang mungkin kita tidak begitu familiar atau mungkin kita jarang mendengar bahwa Tuhan menggunakan embun sebagai sebuah perlambang untuk memberikan gambaran mengenai dirinya mengenai rohnya embun yang terbentuk di pagi hari oleh karena pengembunan dan embun itu bisa kita sama-sama lihat bisa kita sama-sama rasakan biasanya ada di atas rumput ketika pagi hari kita bangun kita keluar kita bisa mendapatkan rumput itu basah walaupun tidak ada hujan kenapa? karena ada embun yang naik ke atas permukaan bumi dan kita bisa sama-sama melihat di dalam kitab Hosea pasal yang ke-14 Hosea pasal yang ke-14 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6 Hosea pasal yang ke-14 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6 Hosea pasal yang ke-14 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6 atau ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7 di dalam buku kalau kita sama-sama menggunakan alkitab buku kita akan temukan di dalam ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7 tapi kalau kita menggunakan alkitab dari HP kita akan dapatkan di dalam ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6 Hosea pasal yang ke-14 ayat yang ke-5 dan 6 atau 6 dan 7 dari buku aku akan seperti embun bagi Israel maka dia akan berbunga seperti bunga bakung dan akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon hawar ranting-rantingnya akan merambak semaraknya akan seperti pohon jaitun dan berbau harum seperti yang di Libanon di sini Tuhan memberikan sebuah gambaran mengenai dirinya bagaimana dirinya Tuhan akan seperti embun bagi orang-orang Israel bagi umat pilihan dan umat pilihan itu akan berbunga seperti bunga bakung dan akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon hawar ranting-rantingnya akan merambak semaraknya akan seperti pohon jaitun dan berbau harum seperti yang di Libanon Tuhan menggambarkan dirinya sebagai embun yang memberikan sebuah kehidupan yang memberikan sebuah pembaharuan di dalam kehidupan daripada orang-orang Israel yang kita bisa sama-sama lihat di dalam kitab Poseah pasal yang ke-14 bagaimana orang-orang Israel itu ada di dalam sebuah penderitaan dan yang Tuhan nantikan adalah pertobatan daripada orang-orang Israel seperti yang dituliskan di dalam ayat yang kedua atau ayat yang ketiga bahwa Tuhan menantikan pertobatan mereka Tuhan menantikan penyesalan daripada orang-orang Israel dan Tuhan memberikan sebuah pembaharuan dari mulai ayat yang keempat dan selanjutnya dan bagaimana dia bertindak dia Tuhan seperti embun bagi Israel memberikan sebuah pembaharuan sehingga orang Israel seperti bunga dia akan berbunga seperti bunga bakung seperti pohon dia akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon hawar ranting-rantingnya itu akan merambak semaraknya akan seperti pohon jaitun dan baunya dia akan berbau harum seperti pohon yang di Lebanon inilah yang dikerjakan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita yaitu memberikan sebuah pembaharuan yang kita bisa sama-sama lihat di dalam kitab 2 Korintus pasal yang keempat 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16 namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis aku percaya sebab itu aku berkata-kata maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata karena kami tahu bahwa ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus dan ia akan menghadapkan kami ber 2 Korintus pasal yang ke-14 dan dia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah sebab itu kami tidak tawar hati tetapi meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari bahwa Paulus menyampaikan manusia batinianya manusia rohaninya itu diperbaharui dari sehari ke sehari walaupun tubuh jasmaninya itu mengalami kemerosotan kesehatannya semakin menurun usianya semakin bertambah tua kekuatannya itu semakin menghilang tetapi manusia batinnya itu diperbaharui dari sehari ke sehari dan kenapa itu semua bisa terjadi kita bisa melihat lagi bagaimana di surat yang lain Paulus menyampaikan bahwa itu semua adalah karena pembaharuan yang dikerjakan oleh roh kudus pembaharuan yang dikerjakan oleh roh kudus yang dicurahkan oleh Tuhan dengan limpahnya kepada kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan kalau kita sama-sama ingat di dalam kitab Matius pasal yang ke-13 ada berbagai perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus dan perumpamaan yang berkaitan mengenai bagaimana keadaan hati kita sebagai seorang manusia ketika menerima firman Tuhan adalah perumpamaan mengenai penabur bagaimana benih firman Tuhan itu ditaburkan dan jatuh di berbagai macam tanah ada tanah yang adalah pinggir jalan ada tanah batu ada tanah berbatu ada tanah yang dipenuhi oleh semak kuri dan ada tanah yang subur dan setiap tanah itu memberikan dampak bagaimana benih yang jatuh itu bertumbuh tanah pinggir jalan benih itu tidak bertumbuh tetapi langsung diambil oleh si jahat benih yang jatuh di atas batu dan di atas tanah berbatu dan di atas semak duri di atas tanah yang dipenuhi oleh semak duri benih firman Tuhan itu tumbuh tetapi tidak lama bertumbuhnya kemudian akhirnya mereka layu oleh karena terik panas matahari karena akar mereka tidak tertancap mereka tidak mendapatkan makanan oleh karena tempat tumbuh mereka adalah batu tempat tumbuh mereka adalah tanah berbatu dan tanah-tanah tersebut entah itu tanah pinggir jalan entah itu batu entah itu tanah berbatu atau tanah yang dipenuhi oleh semak duri atau tanah yang subur itu adalah menggambarkan bagaimana keadaan daripada hati seseorang dan termasuk kita juga ada di dalamnya bahwa setiap daripada kita mempunyai keadaan hati yang berbeda-beda tidak semua daripada kita mempunyai hati yang siap seperti tanah yang subur yang siap untuk menerima benih daripada firman Tuhan tetapi satu hal yang kita bisa sama-sama perhatikan daripada perumpamaan tersebut perumpamaan tentang penabur adalah hati kita tanah itu bisa berubah sama seperti ketika kita mempunyai sebuah ladang ketika kita mempunyai sebuah tanah yang ada di ladang kita itu bisa berubah bisa diubah saya ingat ketika ada di Makassar saya bersama dengan istri dan beberapa saudara seiman pergi ke rumah jemaat yang ada di pedesaan dan pada saat itu ketika kami melewati kebun dengan mengendarai motor di kanan dan kiri itu banyak orang sedang membakar semak-semak yang tumbuh di ladang mereka dan setiap tahun biasanya mereka lakukan hal itu ketika mereka melihat waktunya hampir tiba untuk mulai menanam untuk mempersiapkan tanah supaya tanah itu bisa ditanami dengan benih dengan jagung atau dengan tanaman tanaman kebun yang lain maka mereka akan membakar semak duri yang ada mereka membakar semak yang ada lalu kemudian mereka membuang batu-batu yang ada di tanah tersebut ketika kita ada di rumah daripada saudara daripada saudara siman kita yang ada di desa itu pagi-pagi kita duduk di depan rumah mereka dan kebetulan di seberang daripada rumah mereka itu adalah tanah miring dan tanah itu juga ada orang yang sedang mempersiapkannya untuk ditanam beberapa minggu beberapa waktu yang lalu sebelum kita datang mereka dia orang yang mempunyai ladang itu sudah membakar semak yang ada menebang pohon yang ada menebang pohon liar yang ada terus kemudian membakar semak yang ada dan hari itu dia sedang membersihkan tanah tersebut dan juga ada berapa kali melemparkan batu-batu yang ada di tanah itu kita asik melihatnya saya asik melihatnya karena ada batu-batu yang besar yang ketika dilemparkan bersama dengan membuang kayu atau yang lain itu sampai banyak jatuh karena itu adalah tanah yang miring itu ada di lereng sampai kita takut kayak molong soraja tapi dikatakan oleh saudara seiman ini bahwa itu adalah satu hal yang biasa ketika persiapan untuk menanam maka mereka akan membakar semak yang ada mereka akan membuang batu-batu yang ada sehingga tanah itu bisa menjadi tanah yang siap untuk ditanami dan memberikan hasil yang berlipat-lipat dan demikian juga di dalam kehidupan kita daripada perumpamaan PENABUR ini kita bisa mengetahui bahwa sama seperti ladang demikian juga hati kita awalnya mungkin mempunyai keadaan yang berbeda-beda tetapi kita bisa mengubah hati kita seperti seorang petani bisa mengubah keadaan tanahnya batu-batu yang ada bisa disingkirkan dibuang tanah itu bisa digemburkan dipersiapkan untuk bisa menerima benih dan benih yang ditanam itu bisa bertumbuh dan memberikan hasil berkali-kali lipat pertanyaannya adalah ketika tanah itu adalah hati kita dan hati kita seperti tanah itu bisa diubah untuk dipersiapkan menerima firman Tuhan bagaimana kita melakukan hal tersebut satu hal yang bisa kita sama-sama lihat di dalam kitab kejadian pasal yang kedua secara alami apa yang terjadi di dalam kejadian pasal yang kedua ayat yang kelima sampai ayat yang keenam kejadian pasal yang kedua ayat lima sampai enam belum ada semak apapun di bumi dan belum timbul tumbuhan apapun di padang sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu sebelum ada hujan tanah yang ada di bumi itu digemburkan dibasahi dipersiapkan dengan adanya kabut yang naik ke atas dengan adanya embun embun bisa melembabkan tanah yang kering dan demikian juga di dalam kehidupan kita hati kita yang tadinya keras hati kita yang tadinya ketika benih firman Tuhan jatuh dia hanya jatuh di permukaan dia benih firman Tuhan itu tidak bisa menancapkan akarnya melebarkan akarnya oleh karena hati kita keras embun bisa melembutkan tanah tersebut roh kudus bisa melembutkan hati kita ini adalah merupakan satu pekerjaan daripada Tuhan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita sehingga dengan pertolongan daripada roh kudus hati kita yang kering bisa diberikan kesegaran sehingga memiliki sebuah kehidupan sehingga seperti yang dituliskan di dalam kitab Hosea yang tadi kita selalu-selalu baca bahwa orang Israel umat pilihan Tuhan itu bisa bertumbuh dia bisa berbunga seperti bunga bakung dia bisa menjulurkan akar-akarnya seperti pohon hawar dia bisa rantingnya seperti pohon jaitun dan memancarkan keharuman seperti yang ada di Libanon itu semua adalah karena pekerjaan daripada Tuhan yang adalah seperti embun yang turun ke atas bumi ada satu kesaksian dimana seorang saudara saudara ini dia bekerja sebagai guru ketika dia belum menima roh kudus seringkali dia tidak bisa mengendalikan emosi dan dia mudah merasa gelisah ketika menghadapi masalah ada masa-masa karena masalah itu begitu berat karena kekhawatiran yang ada kegelisahan itu membuat dia stress dan kemudian membuat dia menjadi depresi dia walaupun membaca Alkitab mengikuti kebaktian dia lebih sering tidak bisa memahami firman Tuhan dengan baik dan imannya juga tidak berakar dengan kuat dia mudah terombang ambingkan karena pergaulannya karena posisinya sebagai seorang guru dan pergaulannya bukan hanya terbatas pada saudara-saudara seiman dan ketika dia mendengar pengajaran ketika dia mendengar dari temannya ketika dia mendengar dari orang lain imannya itu bisa dengan mudah goyah dia mengetahui mengenai apa yang diajarkan di dalam Alkitab yang diajarkan oleh hamba Tuhan mengingatkan kepadanya untuk terus memohon roh kudus dan di dalam kesaksiannya itu dia sampaikan ketika dia menerima roh kudus sesudah dia menerima roh kudus dia mengalami perubahan yang luar biasa dia bisa mengendalikan dirinya dengan lebih baik dia bisa merasakan damai walaupun dia ada dalam masalah masalah yang ada masalah yang dihadapi tidak membuat dia menjadi stres tidak membuat dia menjadi depresi walaupun mempunyai masalah dia bisa merasakan kedamaian dia bisa merasakan sukacita dan dia bisa mempunyai pertumbuhan iman yang lebih baik daripada sebelumnya dari kesaksian ini mengingatkan bagi kita semua inilah peranan daripada roh kudus di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan sehingga bagi kita semua sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah merupakan satu hal yang penting bagi kita untuk memohon roh kudus karena roh kudus itu seperti embun melunakan hati kita melembabkan hati kita sehingga hati kita bisa kita persiapkan dengan lebih baik lagi menjadi seperti tanah yang subur yang siap untuk menerima firman Tuhan hati kita yang tadinya berbatu kita bisa singkirkan batu-batu yang ada yang tadinya adalah tanah yang penuh dengan semak duri kita bisa singkirkan semak duri yang ada dan hati kita bisa siap untuk menerima firman Tuhan ini hal yang pertama yang bisa kita sama-sama lihat bagaimana roh kudus itu adalah embun bagaimana roh kudus roh Tuhan itu memberikan sebuah perubahan di dalam kehidupan kita lalu kemudian yang kedua daripada roh kudus dilambangkan sebagai embun kalau kita sama-sama lihat sifat daripada embun ketika hari di siang hari panas malam itu akan menjadi dingin dan kemudian embun muncul embun dihasilkan terjadi pengembunan ketika hari semakin panas ketika siang hari suhu udara semakin panas malam bisa semakin dingin dan embun semakin banyak dihasilkan di dalam kehidupan kita di dalam Alkitab Tuhan sudah memberikan sebuah peringatan bahwa dunia telah menolak dia dunia menganiaya dia dan tentu saja sebagai seorang murid itu tidak lebih tinggi daripada gurunya seorang yang diutus itu tidak akan lebih daripada yang mengutus jadi artinya kalau Tuhan kita yang mengutus kita mengalami penolakan mengalami penganiayaan maka sebagai umat pilihan Tuhan juga pasti mengalami penganiayaan di dalam kehidupan di dunia ini sehingga kalau kita sama-sama lihat di dalam surat-surat daripada para rasul entah itu surat yang ditulis oleh Paulus entah itu surat yang ditulis oleh Jakobus atau surat yang ditulis oleh Petrus atau surat yang ditulis oleh Yohanes mengingatkan pada kita semua bahwa kita pasti jatuh ke dalam penganiayaan seperti hari yang terik di siang hari demikian juga kita akan mengalami penganiayaan di dalam kehidupan kita dan bentuk daripada penganiayaan itu bisa bermacam-macam ada secara psikis ada secara fisik dan banyak lagi hal yang lain yang kalau kita sama-sama lihat di dalam Alkitab dikatakan bahwa pada satu ketika nanti di akhir zaman akan timbul sebuah penganiayaan yang besar yang tidak pernah ada sebelumnya itu satu ketiga pasti akan terjadi karena itu adalah sesuatu yang sudah ditetapkan untuk terjadi sebelum kedatangan Tuhan dan kapan itu kita tidak tahu apakah kita akan mengalaminya kita tidak tahu apakah itu adalah hal yang masih jauh kita tidak tahu karena kita bisa lihat bagaimana Tuhan bisa mengubah dunia itu dalam waktu yang sangat singkat kita telah melihat buktinya dengan pandemi hanya dalam sekejap mata hanya dalam waktu yang singkat kehidupan kita itu banyak berubah oleh karena virus COVID-19 hatinya apakah penganiayaan itu adalah satu hal yang akan terjadi kita tidak akan mengalaminya kita tidak tahu karena seperti dikatakan di dalam Alkitab tidak ada seorang pun yang tahu hanya Tuhan yang tahu kapan waktunya tapi satu hal yang bisa kita sama-sama lihat bahwa roh kudus itu adalah seperti embun bahwa ketika hari semakin panas di siang hari keesokan paginya embun itu akan semakin banyak dihasilkan bahwa semakin umat pilihan Tuhan mengalami tekanan roh kudus itu akan semakin terlihat bekerja di dalam kehidupan kita kita bisa melihat di dalam kisah para rasul kisah para rasul pasal yang keempat kisah para rasul pasal yang keempat ayat yang ke-23 kisah para rasul pasal yang ke-4 ayat yang ke-23 sesudah dilepaskan pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka pada saat itu kalau kita baca sebelumnya di dalam pasal yang ke-4 Petrus dan Yohanes mereka ditangkap dan dihadapkan pada mahkamah agama kenapa mereka dihadapkan pada mahkamah agama karena sebelumnya mereka melakukan mujijat yaitu membuat orang lumpuh berjalan dan kalau kita sama-sama lihat bagaimana Petrus ditangkap bersama dengan Yohanes dan diserahkan ke dalam tahanan dihadapkan pada sidang mahkamah agama dan itu memberikan sebuah ketakutan di dalam hati mereka karena belum lama Yesus itu dihadapkan pada mahkamah agama dan kemudian dijatuhi hukuman mati dengan disalib itu adalah peristiwa yang terjadi belum lebih dari satu tahun dan mereka mengalami ketakutan karena pertama kalinya mereka memberitakan Injil lalu kemudian menghadapi ancaman dan ancaman itu bukan dari orang biasa ancaman itu adalah dari orang-orang yang berkuasa yang mempunyai kekuasaan yang mempunyai pengaruh yaitu orang-orang yang duduk di dalam mahkamah agama dan apa yang mereka lakukan mereka kemudian berdoa kepada Tuhan dan dikatakan di dalam ayat yang ke-31 kita bisa sama-sama lihat kisah para rasul pasal yang ke-4 ayat 31 dan ketika mereka sedang berdoa goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan roh kudus lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani dikatakan ketika mereka sedang berdoa goyanglah tempat mereka berkumpul dan penuhlah mereka dengan roh kudus goyanglah tempat mereka berkumpul penuhlah mereka dengan roh kudus memberitahukan pada kita semua bahwa pada saat itu mereka bisa mengetahui merasakan dengan panca indera mereka bagaimana Tuhan menyatakan penyertaannya di dalam kehidupan mereka dan kemudian kita bisa melihat bagaimana ketika para rasul para jemaat mula-mula mereka mengalami penganiayaan sehingga kemudian mereka harus tersebar keluar daripada Yerusalem walaupun mereka pergi meninggalkan Yerusalem kita bisa melihat bahwa Tuhan menyertai dengan luar biasa sehingga kita bisa lihat di dalam kisah rasul pasal yang ke-8 bagaimana Filipus ketika dia pergi dan sampai di satu kota di Samaria dia memberitakan injil di situ orang-orang di situ bisa menerima pemberitaan injil yang disampaikan oleh Filipus dan banyak terjadi mujijat dan tanda heran di situ ketika menghadapi penganiayaan roh kudus semakin terlihat kuasanya bekerja dan itu kita bisa sama-sama lihat di dalam Alkitab seperti tadi disampaikan kita bisa baca di dalam kisah para rasul dan kita juga bisa lihat surat-surat yang lain yang ada di dalam Alkitab kita bisa melihat di dalam kisah para rasul bagaimana seperti embun ketika hari semakin panas di siang hari maka embun itu akan semakin banyak muncul dan seperti kita mengalami penganiayaan mengalami kesulitan di dalam kehidupan kita semakin keras kita hadapi puasa Tuhan puasa roh kudus itu akan semakin terlihat kita ingat beberapa tahun yang lalu kodos turis iman kita di Bandung mengalami keadaan tersebut bagaimana tetangga dalam waktu yang singkat dan sangat cepat menutup akses masuk ke dalam gereja karena memang seperti kita ketahui gereja Bandung ada terletak akses masuknya itu ada di dalam sebuah lorong buah gang buah gang kecil yang hanya muat satu mobil di dalam gang itu itu sebenarnya adalah tanah orang yang orang itu hibahkan untuk menjadi jalan tetapi memang belum sampai diputuskan secara resmi baru sebuah rembukan dan kemudian tidak dilanjutkan untuk dibuat sebuah satu keputusan yang resmi hingga kemudian akhirnya dari keluarga mengklaim mengambil kembali tanah tersebut dan kemudian menutup akses tanah tersebut dan gereja kita hanya melalui jalan itu dan kalau itu ditutup gereja kita itu menjadi tempat yang mati karena ada di tengah-tengah lahan orang jadi sama sekali tidak ada jalan lewat jadi benar-benar itu di tengah-tengah lahan nah tapi kita bisa mengetahui dari kesaksian dituliskan oleh saudara-saudari siman kita di gereja bandung bagaimana dalam waktu yang singkat walaupun tanah itu tetap ditutup tetapi kuasa Tuhan bekerja sehingga kita bisa membeli tempat di depan kita bisa membeli tempat di samping kita yang menghadap ke jalan yang menghadap ke jalan besar dengan tanpa menjual tanah kita yang lain jadi gereja bandung itu sebenarnya punya dua tanah punya tiga yang satu itu adalah yang ditempati sebagai gereja yang kedua itu adalah di lokasi itu juga hanya di depan di seberang di seberangnya itu punya gereja juga rukok nah terus kemudian satu lagi agak jauh di Dewi Satika ada di tempat yang lain itu tempat yang pertama gereja yang pertama sebelum ada di pungku nah dari keadaan itu gereja di bandung bisa beli sebelahnya tanpa harus menjual yang ada di seberangnya dan yang ada di Dewi Satika dan itu bisa terjadi dalam waktu yang sangat cepat dalam waktu yang singkat dan ini mengingatkan pada kita semua di dalam kehidupan kita bagaimana seperti itulah Tuhan bekerja kita bisa melihat kuasa Tuhan lebih besar lagi ketika kita ada dalam kesulitan ketika kita ada dalam tekanan seperti yang dialami seperti yang dikatakan oleh Tuhan kepada Paulus ada seorang saudara dia tumbuh dalam keluarga yang tidak mengenal Tuhan tapi tantenya itu adalah seorang saudara seiman dan kemudian tantenya ini memperkenalkan Tuhan Yesus memperkenalkan gereja Yesus sejati kepada keluarganya kepada ayah ibu daripada saudara ini sehingga kemudian akhirnya mereka sekeluarga berkebaktian di gereja Yesus sejati tetapi orang tuanya itu kemudian akhirnya tidak lagi pergi ke gereja karena satu ketika ayahnya itu ditegur oleh seorang penatua yang ada di dalam gereja jadi ketika dia ditegur oleh seorang penatua dia marah dan kemudian akhirnya dia tidak mau lagi pergi ke gereja sehingga hanya anaknya yang pergi ke gereja Yesus sejati kedua orang tuanya ini kemudian akhirnya didekati oleh seseorang dari gereja lain dan kemudian akhirnya mereka dibaptis di gereja lain tetapi anaknya saudara kita ini memutuskan untuk tetap tinggal di gereja Yesus sejati dan kemudian akhirnya meminta kepada orang tuanya untuk diizinkan dibaptis di gereja Yesus sejati dia tetap ada di gereja Yesus sejati dan kemudian akhirnya dia menerima roh kudus dia dibaptis dan ketika gereja orang tuanya itu mengetahui bahwa saudara ini dibaptis di gereja Yesus sejati mereka gereja dari orang tuanya itu kemudian menegur orang tua daripada saudara kita ini dan kemudian mereka akhirnya marah dan marahnya itu bukan kepada saudara kita ini tetapi marahnya kepada gereja dan kemudian akhirnya tantenya tante daripada saudara kita ini kemudian juga ikut dimarahi dan dibutuhkan waktu yang cukup lama karena kemarahan daripada orang tuanya itu semakin lama semakin bertambah besar sehingga ada masa-masanya dimana dia tidak diizinkan untuk pergi ke gereja Yesus sejati dimana dia dilarang untuk mengikuti kegiatan-kegiatan ibadah mengikuti kegiatan-kegiatan gereja tetapi dia tetap setia pada imannya dia tetap bersandar kepada imannya dan dia bisa dikuatkan adalah karena roh kudus yang dicurahkan oleh Tuhan roh kudus yang dicurahkan oleh Tuhan memberikan ketentaman dan memberikan sukacita memberikan kekuatan kepadanya sehingga dia bisa tetap bertahan dan dia tetap ada di gereja dia tetap memberitakan kebenaran firman Tuhan itu kepada orang tuanya sampai singkat cerita akhirnya kedua orang tuanya itu kemudian akhirnya kembali berkebaktian di gereja secati dan kemudian dibaptis di gereja secati saudara kita ini sampaikan bahwa yang membuat dia bisa tetap bertahan itu adalah karena roh kudus yang memberikan kekuatan yang memberikan sukacita kepadanya ketika dia ada dalam masa-masa yang sukar dalam hidupnya jadi ini mengingatkan bagi kita semua itulah kerja daripada Tuhan di dalam kehidupan kita Tuhan mencurahkan rohnya dengan berlimpah memberikan kepada kita sebuah pembaharuan sehingga kita yang tadinya mungkin adalah tanah yang keras yang tadinya adalah tanah yang berbatu mungkin kita adalah batu hati kita adalah batu bukan lagi tanah berbatu tetapi batu dan hati kita adalah tanah di pinggir jalan tetapi oleh karena roh kudus kita bisa berubah hati kita bisa berubah menjadi tanah yang subur menjadi tanah yang siap untuk ditabur dengan benih firman Tuhan dan roh kudus seperti embun memberikan sebuah kekuatan ketika hari semakin panas embun semakin banyak muncul dan demikian juga hari kehidupan kita semakin sukar roh kudus kerjanya itu akan semakin terlihat di dalam kehidupan kita biarlah ini menjadi sebuah pengajaran bagi kita semua pada malam hari ini dan mari kita sama-sama bagi kita yang belum menerima roh kudus kita sama-sama memohon biarlah kiranya roh kudus Tuhan itu dicurahkan dengan berlimpah di dalam kehidupan kita dan bagi kita yang sudah menerima roh kudus kita sama-sama terus memohon kepenuhan roh kudus supaya di dalam kehidupan kita hidup kita dipimpin oleh Tuhan sepenuhnya dan kita sama-sama ingat seperti yang kesaksian yang disampaikan oleh saudari kita ketika KPI pujian beberapa waktu yang lalu bahwa walaupun kita tidak berdoa di gereja dimanapun kita berada Tuhan bisa memberikan mencurahkan roh yang dijanjikan adalah satu kesempatan yang baik kalau kita bisa bersama-sama memohon roh kudus di gereja tetapi memohon roh kudus itu bukan hanya sebatas ketika kita ada di gereja ketika kita ada di rumah kita bisa memohon roh kudus setiap harinya ketika kita dimanapun berada kita bisa memohon roh kudus memohon janji Tuhan dan biarlah janji Tuhan itu dipenuhi di dalam kehidupan kita dan kuasa Tuhan dinyatakan bagi kita semua amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati